Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini Kalian akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke 5, dan 6 Materi yang akan disampaikan oleh Ustazah yaitu tentang Satu, proses pernafasan pada manusia Yang kedua, tanggung jawab sebagai warga masyarakat Dan yang ketiga adalah tangga nada diatonis mayor dan minor Oke anak-anak, silakan disiapkan pensil, buku, dan alat tulis yang lainnya Dan kita dengarkan slide berikut ini Baik anak-anak, pada pembelajaran pertama kali ini Kita akan belajar tentang proses pernafasan pada manusia Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah dijelaskan Kita akan belajar tentang organ yang termasuk ke dalam sistem pernafasan pada manusia Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang proses bagaimana pernafasan itu pada manusia Anak-anak, bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh Dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh Gas oksigen itu adalah gas yang bagus untuk tubuh Sedangkan gas karbon dioksida adalah gas yang buruk untuk tubuh Otot yang digunakan dalam pernafasan yaitu otot diafragma Seperti itulah gambarannya Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada Dan bentuknya menyerupai kubah masjid Bisa kalian lihat ya Itu Proses menghirup udara Saat kita menghirup udara Pertama kali udara masuk melalui hidung Kemudian udara masuk dan disaring oleh rendir dan rambut yang ada di hidung Yang ketiga Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar Bisa kalian lihat ya di gambar yang ada di samping Dan yang keempat Gas oksigen yang telah diperoleh oleh tubuh diserap oleh alveolus yang ada di dalam paru-paru Selanjutnya yaitu proses mengembuskan udara Yang pertama Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula Selanjutnya Udara keluar melalui saluran pernafasan Dan udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air Gas karbon dioksida adalah gas yang tidak baik oleh tubuh Maka dari itu kita harus mengeluarkannya Bisa kalian lihat ya pada gambar yang ada di samping Seperti itulah proses mengembuskan udara Anak-anak ayo kita membaca bersama-sama Suatu sore Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga Suasana di teras rumah terasa sejuk Tiba-tiba Lani terbatuk-batuk Lani mencubau asap Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat Udara jadi tercemar asap Menurut kalian Bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memandungi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibatnya dari tindakannya itu? Yuk kita belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat Tanggung jawab sebagai warga masyarakat Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik baiknya Tanpa adanya rasa tanggung jawab Berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain Jadi anak-anak Kalian harus membiasakan hidup yang memiliki rasa tanggung jawab ya Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya Agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat Contohnya seperti membuat peraturan dan jadwal kegiatan ronda malam Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Contohnya adalah hidup rukun Dan setiap warga masyarakat bergaul dengan sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lain-lain Tanggung jawab sebagai warga masyarakat Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa solidaritas atau rasa setiakawan sebagai sesama anggota masyarakat Contohnya yaitu melaksanakan gotong royong membersihkan kampung pada saat kegiatan 17 Agustus Yang keempat yaitu menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat Diskriminasi itu adalah memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda Berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, dan lain-lain Anak-anak, setelah kalian belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat Kali ini kita akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor dan minot Ustada akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Bugur Bunga Didengarkan dan disimak baik-baik ya Betapa hatiku takkan rindu Telakuku Pahlawanku Betapa hatiku Takkan bilu Hamba ditinggal sendiri Siapakah gini Pembelah bangsa sejati Siapakah gini Telah Telah kubur Pahlawanku Tunai tugas janji bakti Gugur Gugur Satu Tunggu Seribu Danah Air Jaya Pasti Tunggu Nah anak-anak bagaimana Kira-kira lagu yang Ustada nyanyikan tadi Apakah termasuk ke dalam tangga nada diatonis mayor Ataukah masuk ke dalam tangga nada diatonis minor Yang mana menurut kalian Ya benar Tangga nada diatonis minor Karena Langur bunga atau tangga nada diatonis minor Memiliki ciri-ciri sebagai berikut Sedangkan Tangga nada diatonis mayor Memiliki ciri-ciri sebagai berikut Bagaimana Bisa dipahami Baik anak-anak Cukup sekian penjelasan dari Ustada untuk pembelajaran hari ini Sandari Ustada Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Bye Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye